Hey guys, welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel Devita So, today's video is gonna be about Q&A lagi Di video Q&A kemarin Devita kan bilang, Devita gak bisa jawab semua pertanyaan, karena pertanyaannya tuh banyak banget, dan ada beberapa tuh yang seputar beauty vlogger jadi Devita mikir kenapa gak semua pertanyaan yang tentang beauty vlogger itu Devita kumpulin menjadi satu jadi, Devita mikir kenapa gak jadi, Devita bisa bikin jurulnya tuh Q&A seputar beauty vlogger jadi, tanpa berlama-lama lagi Devita akan bacain beberapa pertanyaan dari kalian seputar beauty vlogger, dan Devita akan jawab langsung, ini dari diardia, Kak Devita apa sih hal pertama yang buat Kak Devita kepikiran untuk jadi beauty vlogger sebenernya Devita tuh gak ada kepikiran untuk jadi beauty vlogger, Devita ini sebenernya memang orangnya tuh memang suka coba hal-hal yang baru, nah dulu tuh ceritanya, kenapa kok Devita jadi beauty vlogger itu dari beauty bound Asia Devita gak tau, kalian tau atau enggak beauty bound Asia tuh semacam Asian next top beauty creator terus kemudian singkat cerita Devita emang gak menang Devita cuma sampai di semi-final aja tapi Devita ketemu banyak temen gitu kan disana intinya terus singkat cerita lagi terus singkat cerita lagi Devita itu dikontak gitu sama Sintian Devita thank you banget sama Sintian karena Sintian itu adalah orang yang membawa Devita untuk masuk ke dunia beauty vlogger ini jadi Sintian itu masukin Devita untuk jadi member di Indobauty vlogger Devita seneng banget karena disitu memang temen-temennya itu so supportif dan waktu itu sempat ada collab gitu jadi Devita bikin yang pertama kali Devita bikin video itu bikin video Christmas itu collab pertama Devita sama Indobauty vlogger dan sejak saat itu Devita mulai rajin untuk bikin video kayak I think this is my passion gitu kan waktu itu Devita sempat memang cari-cari sebenernya Devita ini mau ngapain passionnya tuh apa sih tapi di dunia beauty vlogger ini Devita kok seneng gitu maksudnya ngomong depan kamera terus editing terus misalnya kalian feedback itu dengan baik kalian kasih komen kalian nonton itu kayak kasih good feeling gitu buat Devita-Devita kayak seneng jadi itu yang bikin Devita jadi beauty vlogger dari situ Devita ketemu Jekatrin waktu itu yang pertama kali kan jakin Devita event untuk datang event adalah Jekatrin thank you juga buat Jekatrin itu yang pertama kali Devita inget banget itu ke eventnya Miss Lin brand Miss Lin itu brand kalian pasti tau gak deh Miss Lin brand dari sejak saat itu Devita kayak mulai jadi beauty vlogger yang bener-bener aktif beauty vlogger dan vlogger yang aktif di Surabaya pernah ngerasa down gak ketika banyak orang-orang event temen sendiri yang gak ngedukung kakau untuk jadi beauty vlogger sebenernya ini puji Tuhan banget sih karena orang-orang setelah Devita tuh gak ada yang gak dukung Devita untuk jadi beauty vlogger kayak so far as I remember Devita gak ada orang yang gak dukung Devita untuk jadi beauty vlogger karena menurut Devita juga lagi ini tuh positif dan gak gangguin orang malah bikin apa ya ya kita sama-sama sharing lah tambah ilmu Devita juga banyak belajar gitu lewat beauty vlogger ini Devita gak gangguin orang gitu jadi ya untung aja sih gak ada yang gak dukung Devita kasih saran dong kak gimana caranya supaya kita konsisten untuk kaya mimpi kita tanpa peduli yang orang bilang ya seperti yang tadi Devita bilang kalau memang itu positif dan kamu merasa kamu bisa kasih impact yang baik baik dan benar buat orang lain ya go ahead gitu loh prove it gitu ke orang-orang kalau memang yang kamu lakukan ini ini memang yang kamu suka memang yang orang tuh bisa terbantu melalui ini dan pokoknya bukan sesuatu yang negatif ya kenapa enggak gitu kan terus kemudian dari funny underscore octaviani maybe ini octe vny hai kak devolip aku mau tanya dong hal apa sih yang paling berkesan buat kakak selama jadi youtuber yang berkesan ketika Devita ketemu temen baru sih kayak kemarin waktu Devita ada di IBV NF di Bandung Devita ketemu sama di Ardia ketemu sama Rizka Resti ketemu sama temen baru tuh Devita suka Devita ketemu sama temen IBV it was really nice amazing mesmerizing bener-bener berkesan banget buat Devita Devita gak pernah gak tau gitu kalau misalnya Devita tuh bisa sampai di titik ini untuk bertemu kesempatan-kesempatan yang Devita tuh gak pernah mikir bakal dapet kesempatan ini dan hal apa sih yang motivasi kakak menjadi beauty vlogger yang memotivasi untuk tetap jadi untuk jadi beauty vlogger ya mungkin kayak dapet komen yang positif yang komen positif itu bukan berarti kayak gak ada kritik ya ada banyak banget temen-temen yang kritik videonya Devita tapi kalau it is for goodness maksudnya kalau misalnya itu memang yang untuk terbaik Devita memang kurang di bagian situ dan dia bilang ke Devita Devita akan berusaha merbaiki gitu loh menurut Devita itu motivasinya Devita untuk keep doing my best waktu Devita jadi beauty vlogger terus dari Noviana Deborah bagaimana kakak dapat memotivasi orang-orang yang mau jadi beauty vlogger atau vlogger tapi masih belum percaya diri buat kalian yang kepengen jadi beauty vlogger tapi belum percaya diri ya percaya oh diri ya gimana ya maksudnya ngomong di depan kamera tuh sering kali banyak orang yang gimana sih dia bicara ngomong di depan kamera kayak Devita pun sekarang juga masih canggung gitu loh ngomong di depan kamera Devita sering malanya kemana-mana gitu kan tapi ya latihan gitu bahkan ada yang bilang kalau lebih susah untuk ngomong di depan kamera daripada ngomong di depan umum kayak di depan banyak orang karena depan banyak orang tuh kan kalian bisa lihat siapapun gitu mungkin kalau depan kamera ini gak tau ya kayak nervousnya tuh beda mungkin yang bisa mengatasi kamera tuh cuma orang-orang yang di layar kaca yang biasanya main sinetron yang MC yang kerjanya tuh emang di layar kaca tapi semua tuh memang ada langkah awal dan kalian tuh perlu jam terbang gitu kalau misalnya kalian lebih sering ngomong di depan kamera lebih sering apa ya lebih sering latihan lebih sering bikin video ngomong di depan kamera lama-lama juga jadi lebih kebiasa kok percaya diri aja lagian kalau ngomong di depan kamera kan juga gak perlu malu karena kalian bisa kayak sendirian kayak ini dipakai lagi sendirian di kamar tapi di depan kamera yang gak perlu malu kan dari Pipit Swifty selama jadi beauty vlogger ada pengalaman lucu gak? gak dan ini yang terakhir Devita gak tau ini videonya kecepetan atau gimana Devita jawabnya kayak cepet-cepet gitu dari Rini Sinam Kak apa sih model awal untuk bisa jadi beauty vlogger selain kecantikan uang dan percaya diri sehingga orang-orang bisa kenal kenal kakak kayak sekarang sebenarnya ya Rini Devita gak merasa orang tuh kenal sama Devita karena Devita mah apa atuh Devita ini cuma remah-remah magis sebenarnya gini definisi cantik ya setiap orang loh cantik selain cantik apa kayak semua cewek tuh cantik gitu loh kalau cowok ganteng kalau cewek cantik ya masalah lo kayak gitu namanya orang manusia itu pasti ada flaws pasti ada kekurangan itu manusia kalau misalnya orang bilang cantik itu sesuatu yang flawless sesuatu yang perfect dimana bentuk hidung perfect mata perfect warna kulit putih mulutnya kecil matanya ada lipatannya dan segala macem kalian gak mungkin merasa puas gitu loh justru bedanya beauty vlogger sama bintang ya yang kalian bilang bintang tuh perfect bintang tuh siapa kayak misalnya Raisa itu perfect banget justru sebagai beauty vlogger kita punya kekurangan kita punya floss justru sih yang dicari orang gitu loh maksudnya apa deh kok beauty vlogger malah kekurangan itu malah dicari orang misalnya kulit kalian hitam nih ya kalian pasti liat dong banyak banyak banget beauty vlogger yang kulitnya sawo matang yang gelap kalau misalnya kalian yang nonton kulitnya sawo matang pasti kalian nonton beauty vlogger yang kulitnya sawo matang ya kan supaya kalian tau gimana sih cara apply makeup yang oke di kulit sawo matang itu contoh contoh lainnya misalnya yang kalian yang mau nulit yang gak ada lipetannya ini masih ada lipetannya sedikit ya ada yang gak gak punya lipetan kalian pasti cari beauty vlogger yang sama sekali gak ada lipetan supaya kalian tau gimana sih cara bikin eye makeup yang bagus walaupun gak punya lipetan beauty vlogger tuh tujuannya untuk membantu temen-temen yang kira-kira tuh mirip sama apa yang kita alami gitu lah jadi gak perlu kalian tuh jadi perfect yang bagus yang oke yang mukanya tuh cantik mulus gitu ini divita juga mau ngomong sesuatu poin penting gitu ketika kamu mau menginspirasi 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 orang kamu gak perlu jadi siapa-siapa dulu untuk menginspirasi orang kamu gak perlu jadi pemimpin yang oke yang punya posisi untuk menginspirasi orang kamu sebagai kamu di tempat mana kamu sekarang berada kamu bisa menginspirasi orang lain jadi gak perlu uang banyak gak perlu posisi besar gak perlu punya prestasi yang seperti apa untuk menginspirasi orang dari cara hidup kamu cara kamu berbicara cara kamu menyelesaikan masalah cara kamu make up cara cara macem-macem itu bisa menginspirasi orang jadi untuk jadi beauty vlogger sekali lagi gak perlu yang perfect karena kita human kita manusia kita juga banyak banget kekurangan kita punya banyak flaws ya itu yang kita mau bagiin ke kalian uang sebenernya kalau uang mungkin bukan uang ya mungkin lebih ke apa sih namanya tools gitu kita kalau jadi beauty vlogger kan butuh tools ya kayak ini kita pakai kamera kita pakai lighting kita pakai editing bukan pakai komputer tapi sebenarnya itu bisa diminimalisir asal kayak apa ya asal ada kemauan itu ada jalan kalau misalnya kalian latih gak punya kalian bisa pakai sinera matahari kalian bisa memanfaatkan waktu selama sinera matahari kalian filming terus malamnya gak ada sinera matahari kalian bisa editing dan gak perlu pakai kamera pakai handphone untuk filming dan dia editnya juga di handphone maksudnya kayak kalian punya apa ya kalian pakai itu gitu loh kayak gak ada masalah ya seiring berjalannya waktu kalian bisa invest kalian tuh nabung gitu kan untuk beli kamera baru yang oke untuk beli komputer misalnya untuk editing tapi apa yang kalian punya ya itu bisa gitu loh kalian pakai untuk jadi beauty vlogger dan percaya diri itu ultimate banget karena kalau misalnya kalian gak percaya at least kalian percaya diri sama diri sendiri dan untuk ngomong di depan kamera memang itu perlu jam terbang perlu latihan tapi pasti bisa semoga ini gak panjang-panjang Q&A-nya tentang seputar beauty vlogger devita terbuka banget buat kalian yang tanya-tanya ke devita tentang beauty vlogger kalian bisa tinggalin komen di bawah atau kalau malu kalian bisa DM devita di instagram boleh banget devita selalu bacain kok ada DM walaupun misalnya kadang lama karena devita misalnya repot ini itu tapi bisa devita selalu bacain DM devita ngomong disini bukan sebagai beauty vlogger besar karena ada banyak banget beauty vlogger yang lebih besar dari devita jadi ya i hope you guys enjoyed this video and please click thumbs up if you like plus you can share to your friends and last but at least subscribe to make my day bye 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 selamat menikmati